yang secara aktualnya tuh aku juga gak tau ini datang dari mana viewersnya ada yang, ya memang kalau di data youtube studio kan bisa kita lihat tuh Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Tutorial Audio, Video, Foto, dan Sekilas Info Alhamdulillahirrabbilalamin Gimana Sob kabarnya? Mudah-mudahan saya tolak fiat selalu ya dan sekarang kita jumpa lagi saya hanya ingin sekedar sharing inforing-nya nih di Sekilas Info saya kan juga masih youtuber pemula bagaimana fenomena viewers video yang ada di channel youtuber pemula ya tentu saja video yang ada di channel kita apa fenomena yang dimaksud? nah sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin info ini kalau sekarang saya gak sendiri bersama sahabat saya, Utuh Paluy Halo Utuh Paluy, gimana kabarnya? Alhamdulillah, halo, baik-baik-baik, aduh, apa kabar ikan? ya Alhamdulillah, baik udah-mudahan ya kita bisa berbagi lagi nih untuk subscriber di Agus Parawansa Channel nah itu bagus, itu bagus, kita harus mengupdate video terus mau gak ada kita, hilang dari peredaran ngelih, kayak itu sudah oke, nah fenomena di channel itu, kalau menurut para master itu ada beberapa video kita yang jumlah viewersnya itu pasti lebih banyak dari video-video yang lain oh, iya kah? kenapa bisa kayak itu? coba bang melihat nih? nah ini, coba kita lihat ya nah sekarang kita langsung buka aja nih, coba ke channel youtube kita nah misalnya disini, saya buka channel saya ya kita buka channelnya dari sekitar 108 video yang sudah saya upload mulai sekitar 6 bulan yang lalu nih ya, yang ini ini cuma 79 viewers, kemudian 171 kemudian pada saat saya upload waktu itu, info tentang banjir oh, kasihan ya lah, itu bila tuh? nah sekitar 6 bulan yang lalu itu disini ada banjir 11 Januari itu dapat viewersnya lumayan hampir 1921 lebih bahkan disini ada yang 5 bulan yang lalu fenomen yang terjadi itu di video editing tutorial editing video ini viewersnya sudah mencapai 18 ribuan itu di 5 bulan yang lalu kan aneh kan? nah coba kita lihat lagi 5 bulan juga ada tentang Twitter Audio 1800 viewers tentang Tokos Pepat ini juga sekilas info saja, info ringan 1300 viewers nah yang lain padahal cuma 193 127, 127 125 paling banter tuh 400an lah 404, ini 470 tentang bakso yang secara aktualnya tuh aku juga gak tau ini datang dari mana viewersnya ada yang yang memang kalau di data YouTube Studio kan bisa kita lihat tuh ada yang subscriber kita ada yang bukan subscriber kita itu kelihatan tapi ya ya begitulah karena mungkin waktu kita upload yang paling penting adalah kita juga pasang SEO dong search engine optimization ya itu diantaranya nih bikin judul yang baik yang utamakan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar pakai bahasa Indonesia yang baku kemudian yang kedua menulis deskripsi juga dengan baik tentang konten video kita yang ketiga memberikan tag nah tag-tag ini juga penting untuk ikut melid atau menuntun saat orang mengetik keyword di di mesin pencari nah dengan tag ini video kita juga kemungkinan akan muncul terbantu karena keywordnya yang cocok asal jangan lupa SEO juga perlu kita upayakan search engine optimization dan ternyata kesimpulannya adalah bahwa memang bener kata para master itu bahwa viewers video di channel kita itu akan ada 1 2 3 atau 4 atau 5 yang viewersnya itu melonjak dan lebih banyak jauh dari yang lain oh kayak itulah iya mereka itu bilang begitu memang fenomenanya ya mudah-mudahan ini pertanda baik ya kan nah kawal channel kita ini lebih berkembang lagi tapi kan masih banyak lagi nih proses-prosesnya yang harus kita lewati kadangnya mendapatkan subscribe ai jepang dengan jam tayang banyak lagi target-targetnya harus berapa view kayak itu nah ya memang ya namanya juga kita masih dalam tahap proses masih dalam tahap pembangun ya mudah-mudahan aja yang penting enak aja ngejalaninnya nah setuju itu yang penting tuh kita nyaman aja menjalankannya mulah konten tuh nang baik nang manfaat kalau memberikan orang info segan orang nang mencari informasi itu kayak apa nah bisa tak bantu dengan video kita baik kita mudah-mudahan berpahalau juga nah itu yang kita cari ya mudah-mudahan aja untuk Pak Lui juga ikut doakan ya oh pasti insya Allah amin amin mudah-mudahan channel kita nih kawal bakkambang lagi oke sob demikian sekedar sharing sekilas info aja lewat update kali ini tentang fenomena viewers video di channel youtuber pemula apakah sobat juga mengalami hal yang sama boleh deh kita bagi-bagi pengalaman silahkan berkomentar di kolom komentar dan terima kasih juga atas like serta subscribe sobatku semuanya di Agus Parawansai channel mudah-mudahan sobatku bermanfaat semuanya untuk anda dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya berbagi kebaikan akan dapat dengan kebaikan insyaallah amin wassalamualaikum and see you sub indo by broth3rmax